Oke, serbalik lagi sama gue Asri Tos Magang di channel VELAP terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di ASR Wheel. Dan kali ini gue lagi ada di salah satu tokonya share wheel di daerah Hajinawi, ini kita lagi ada di metro, alamatnya ada di bawah, kalian bisa langsung datang aja kesini, ada spurringnya, ada balancingnya, disini nitrogen dan lain sebagainya bisa langsung datang kesini. Yang ini sekarang dibelakang gue lagi ada mobil Velfire yang dia lagi modif mobilnya ke ring 22, waktu itu sempat gue ada syuting juga mobil Velfire di ring 21 ya bal waktu itu ya. Ring 21 diisi tujuh penumpang masih aman, gak ada getrot, gak ada mentok, masih aman semuanya. Dan ini sekarang ternyata dia naik ke ring 22, sebenernya masih bisa memang si Velfire ini sampai ring 22 ya, karena dia kan bagian vendernya itu juga lumayan luas, bagian atasnya juga luas, jadi gak yang sempit gitu bagian dalam vendernya. Dan ini sekarang lagi dicobain ini, ini model velg yang udah fix, ini di ring 22, namanya itu kalau gak salah Surf, HSR Surf, dia ini speknya ring 22, lebar 8,5, offsetnya 40. Ini yang depan udah dipasang sih tuh, sebenernya agak rata body ya, mungkin karena dia offsetnya itu 40, jadi agak sedikit masuk, jadi ini sekarang itu lagi pake spacer, dan ini spacernya lagi diakalin, karena kan dia harusnya pake spacer nob kali ya, biar aman, jadi kan gak yang udah pake centering, terus tambahin spacer lagi gitu kan. Ini sekarang spacernya lagi coba diakalin, biar cukup sama si centeringnya. Ini lagi coba mau dipasang, nah oke, ini udah-udah kepasang nih ya. Sebenernya bisa-bisa aja sih kalau misalnya kalian modelnya begini ya, pake spacer, pake centering juga. Cuman memang kalau menurut Mas Aldi ya, waktu itu kita juga pernah shooting untuk si centering, terus ditambahin spacer ini, sebenernya masih tetap aman, cuman karena dia bahan si spacernya itu kan gak yang kayak spacer nob ya, jadi kualitasnya masih di bawah spacer nob. Sedangkan kalau spacer nob itu kan dia udah nyatu, centering juga spacernya gitu, kalau ini kan masih misah. Cuman enaknya kalau misalnya pake centering dan spacer yang terpisah, once misalnya kalian mau ganti velg, dan offsetnya juga agak kecil, jadi kalian bisa copot sih spacernya doang, sedangkan centeringnya kalian gak perlu copot gitu. Kalau ukurannya pas ya, karena centering itu kan juga ukurannya beda-beda. Ini sekarang lagi coba dipasangin, sebenernya keren juga sih ya, dia modelnya celong gitu. Tampilannya kayak VIP banget, terus revet-revet-nya juga full sekelilingnya tuh, semuanya full. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, nah ini udah dipasang nih ya, depan belakang, tapi yang sebelah sana masih dipasang, masih didongkrak, jadi agak miring. Ini dipakein ban dari Acelera IOTA ST68, ukurannya 265-35 ring 22, jadi memang tipis banget ya. Udah ringnya besar, banyak tipis. Sebenernya untuk logikanya ya, beresiko sih memang. Apalagi kekuatan velg itu kan, sepersekian persennya itu bergantung sama ban kan. Jadi ya harus hati-hati sih, kalau misalnya dibawa ke luar kota itu darawan banget sih. Apalagi kalau misalnya di Jakarta banyak banget lubang-lubang kan, gak bisa yang namanya ngebut nih kalau pake begini. Sama untuk bagian fitment-nya ya, kita lihat ya. Untuk fitment-nya ini sebenernya agak sedikit masuk ya. Meskipun udah dipakein spacer, ini agak sedikit masuk. Karena dia offset-nya gede banget, 40 kan. Udah offset-nya gede, lebar-nya juga gak terlalu lebar. Kalau untuk offset, eh, lebar-nya tadi berapa? 8,5 ya. Kalau 8,5 dengan offset 40, tetep aja masuk gitu jadinya. Gak yang terlalu keluar. Kecuali 8,5 terus offset-nya mungkin sekitar 30 atau 35, baru mungkin dia bisa rata bodi. Gak perlu dipakein spacer lagi. Cuman itu katanya, lagi dibongkar lagi ya, Bal, ya? Lagi dibongkar lagi karena mau dicopot nih. Apa namanya? Spakboard? Talang air. Talang air. Talang air ini yang gue tau, mah. Penghalang. Oh, penghalang air. Penghalang air yang mana depan? Karena ini depan juga tipis banget nih jaraknya. Eh, gak tau ya, ini masih miring ya posisinya ya. Ini kalau begini sih, dia masih tipis banget nih. Coba lihat yang bagian sebelah ya. Nah, bener kan tuh bagian depannya yang mau dicopot dulu. Karena tipis banget jaraknya nih, liat deh. Disini gak tau aku liat kenapa enggak ya. Tuh. Tipis banget. Ini ditambah lagi miring juga. Jadi kelasnya lebih tempet banget. Masih ada jarak, cuman barang mungkin sekitar dua jari kan. Sayang sih sebenernya. Cuman ya, kalau mau lebih nyaman ya memang sebaiknya dicopot. Gak ngurangin tampilan sih sebenernya. Cuman ya, biar kenyamanannya lebih dapet. Jadi ya, terpaksa mungkin si omnya harus ngerombak bagian dalamnya. Karena kalau misalnya gak dirombak, bisa jadi pada saat full penumpang atau mungkin rada berat gitu ya. Disrot. Kalau depannya sih kayaknya belok-belok masih aman ya. Bagian depan ini. Depan sih masih aman tuh, masih ada jaraknya. Masih aman. Terus dia modelnya juga karena cekung kan, jadi mau ditambahin BBK masih bisa. Kalipernya masih cukup. Terus kalau misalnya mau ditambahin cover kaliper juga masih cukup sih. Oke deh. Kalau untuk tampilan ya, kita coba ngomong. Kalau untuk tampilan. Mungkin karena memang mobilnya juga udah mobil yang premium. Udah mobil yang VIP kelasnya. Jadi dipaduin dengan velg yang tampilannya VIP premium pun masih masuk. Mana kelihatannya lebih keren lagi. Ini tampilannya jadi kayak besar banget ya. Apalagi yang bagian depan. Keliatannya lebih besar banget jadinya. Mantep sih. Lu mau kemana sih, Bal? Ribet banget. Ya, ini tampilannya nih. Keren sih. Biasanya sih ya kalau misalnya mobil kayak gini nih. Dipakein ring-ring besar. Peruntukannya tuh bukan untuk yang keluar kota atau yang jarak terlalu jauh. Biasanya sih masih di dalam kota. Mungkin kayak mobil daily. Tapi yang ibaratnya cuma untuk ke mall. Untuk nampang doang gitu kan ya. Tampilannya sih oke, keren. Oke deh. Semoga cepat selesai ininya ya. Dan terima kasih juga buat yang udah pada nonton. Jangan lupa kita masih ada program donasi HSR untuk Indonesia. Kalian tinggal klik link di deskripsi. Di www.kitabisa.com Garis miring HSR untuk Indonesia. Dan disitu-disitu kalian bisa donasi minimal 100 ribu rupiah. Untuk mendapatkan kesempatan undian 1 set velg dari HSR Wheel. Berlaku kelepatan. Kalau kalian donasi 200 ribu berarti kalian dapetin 2 tiket donasi dan selanjutnya. Jadi kalau 300 ya berarti 3 tiket. Dan kita undi itu secara live di Instagram. Setiap hari Sabtu malam. Live Instagramnya at HSR Original. Dan juga at HSR Underscore Wheel. Jadi pantengin terus aja Instagram kita. Nanti akan kita posting nama-nama donaturnya siapa aja. Dan jangan lupa juga cantumin nama lengkap kalian ya. Jadi nanti yang akan ada di daftar list kita itu nama-nama yang tercantum gitu. Biasanya ada yang udah donasi tapi gak nyantumin nama. Lupa nyantumin nama biasanya. Itu nanti akan kecatatnya tuh biasanya orang baik gitu. Tapi kalau misalnya kalian nyantumin nama. Nanti akan ada nama kalian disitu. Dan juga nomor undian kalian itu nomor berapa. Karena nanti nomor itu yang akan jadi nomor undian kalian. Oke sekian dulu video kali ini ya. Gue Asyitoks Magang Unduriri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa ingat velang ingat HSR. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.